Hai assalamualaikum teman-teman kali ini saya bikin divine cookies seperti ini penampilannya ciri khas cookies ini memang seperti ini ya besar dan tebal biasanya dimakan dengan dicelupkan susu seperti ini ya kita bikin berikut banyak saya gunakan 80 gram margarin 60 gram butter dan sedikit pasta saya menggunakan pasta vanili gunakan sedikit saja sekitar setengah sendok teh aduk sebentar saja sal tercampur rata sekitar 2 menit jangan terlalu lama setelah itu tambahkan gula saya menggunakan gula palem dan juga gula pasir silakan dikurangi ya penggunaan gula jika tidak terlalu suka manis selamat menikmati 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 aduk kembali semua bahan cookies sebentar saja ya asal rata jangan terlalu lama mengaduknya agar nanti tidak keras hasilnya siapkan loyang alasi dengan baking paper saya cetak cookiesnya menggunakan scoop ice cream seperti ini atau jika mau ditimbang silahkan gunakan ukuran 60-80 gram masing-masing cookiesnya setelah cookiesnya di cetak disimpan di dalam kulkas 10-15 menit sebelum di oven sambil menunggu memanaskan oven jadi cookiesnya dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ini saya panggang menggunakan oven listrik gunakan suhu 150 derajat celcius panggang selama 12 menit atau disesuaikan ya dengan oven masing-masing karena tiap oven mempunyai karakteristik yang berbeda seperti ini ya sesaat sudah matang cookiesnya masih sedikit lembek jadi didiamkan dulu selama 10-15 menit ini cookiesnya setelah didinginkan sudah set sudah mengeras ya seperti ini kita lihat bagian dalamnya seperti ini sejikan divine cookies dengan segera susu mudahkan cara membuatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati